Pertama berikutnya silahkan, selamat pagi, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sehat Mas Perkang, Mas Surghin? Alhamdulillah, sehat walafiat Mau tanya apa ini ke Pak Dokternya? Ini, istri saya tuh dok Kenapa ya? Datang bulan ya, sakit perutnya tuh kok Oh, iya Sudah lama, sejak gadis Atau baru-baru ini Sudah gadis Sudah gadis Orang tua sih Katanya, apa tuh Sembilang lah, sembilang Apa sembilang? Sembilangan ya, jadi dikasih ikan pembilang Tapi masih aja Sekilo harusnya Tapi sudah punya momongan Tapi itu pertamanya aja dok Kalau udah 2-3 hari, 4 hari sih udah ini Enggak, 3-2 hari Pertama aja yang sakitnya luar biasa tuh Luar biasa ya sampai Maaf, maaf, sampai muntah Sampai guling-guling, nonjok Enggak ya? Sampai pingsan? Enggak, cuma sakitnya aja pokoknya Sampai pingsan enggak? Enggak, enggak Jangan-jangan itu pura-pura sakit Nangis-nangis Oh, nangis, sampai nangis Oh, iya, iya, iya Baik, baik Setiap itu sudah punya momongan putra-putri Sudah lima Alhamdulillah ya sudah Alhamdulillah Baik, baik Coba kami jelaskan ya Iya Masih pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasanya Nyeri Premenstruasi namanya ya Memang wajar Cuma dikatakan tidak wajar Jika nyerinya itu sangat nyeri Dan mungkin tadi Kalau sampai nangis Belionya ya berarti nyeri betul Dan saran kami Coba ke dokter kandungan Yang dokter kandungan yang muslimat ya Nanti diperiksa Biasanya Biasanya sih mungkin faktor hormonal saja Tapi ada kalanya juga Ada kista Atau ada sesuatu Tapi yang insya Allah tidak berbahaya Buktinya Putra-putrinya sudah lima Artinya tidak apa-apa Cuma Maksudnya supaya Nanti Kalau memang hormonal Ya artinya tidak apa-apa Kan begitu Kalau misalkan Ternyata ada kista atau lain Bisa direncanakan Mau diapakan Seperti itu Dan dibiarkan pun tidak apa-apa Sebetulnya Tinggal gini Kita kadang-kadang ada Ada suatu hal Bisa mungkin Minuman Makanan Atau obat tertentu Yang membuat nyaman Boleh dilakukan Minum saja Kan ada obat memang Peredah nyeri Pada ibu menstruasi Memang ada Seperti itu ya Jadi Boleh minum Obat peredah nyeri Yang khusus untuk ibu menstruasi Ya Dengan Obat itu Kalau nyaman ya sudah Tidak perlu ke dokter Tapi kalau Dengan obat itu Kemudian tidak berkurang nyerinya Kami sarankan ke dokter Untuk Sekedar medical check up Seperti itu Mungkin itu Ustaz Semoga sehat semuanya Ibu nyerinya hilang Iya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati